Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Tetap di channel Stories Memories Football Anda akan dapatkan berita-berita yang tidak pernah Anda dengar dari manapun Terima kasih telah menonton! 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 fase bareti dan Primavera dan kalau teman-teman saya adalah Primavera yang pertama sama saya ada Bima Sakti, Kurniawandu Wilianto, saya sekamar sama Eko Purgianto asisten pelatih Bali sekarang Supriyono, Indrianto, Asep Dayat, Alek Pulalo, Aples semua yang yang tahun pertama Kita di Itali itu di kota Genoa, tapi dari Genoa ke Tavarone itu kurang lebih dua jam lagi lewat darat ya ada kota kecil, ada Genoa ke Chiavari, Chiavari ke Sesri Livante, Sesri Livante kita naik ke gunung, ke Tavarone namanya memang tempat itu adalah tempat orang berlibur, jadi pada saat musim dingin itu sepi sekali dan itu memang khusus untuk training camp bagi orang di musim panas nah kita ditinggal di satu desa namanya Tavarone, itu penduduknya sedikit sekali lah dan ada sebagian dari kita yang tinggal di apartemen, ada sebagian yang di hotel itu dijadikan satu, ada satu tempat yang disediakan oleh orang Itali sana namanya Villa Indonesia di Villa Indonesia itulah kami setiap hari belajar, belajar sekolah, belajar bahasa Itali kemudian makan dan melakukan meeting apapun di Villa Indonesia di situ di Tavarone, semua fasilitas lengkap di sana, punya lapangan sendiri, lapangan rumput ada ruang ganti, ada kolam renang, ada lapangan yang kalau di Itali itu khusus lapangan pasir pada saat musim dingin semua rumput mati maka kita harus bermain di lapangan pasir klub profesional saya kembali dari Primavera itu tahun 1995 1995 saya bermain di Plitajaya, itu cuma 3 bulan setelah itu saya ditentukan oleh PSSI bermain untuk PSM PSM itu dari 1995 sampai 2000, ada 6 tahun saya di sana saya kuliah di sana, saya sarjana di sana, saya juara di sana di tahun 2000 kemudian yang ketiga saya pindah ke Persikota Tanggerang 2 tahun saya di Persikota sempat menjadi, hampir menjadi pegawai negeri di Persikota selama 2 tahun selain menjadi pemain karena saya sarjana, saya masuk menjadi salah satu pegawai di Dinas Tata Kota Tanggerang kemudian setelah dari Tanggerang, saya 2003 saya pindah ke Persedenden Pasar 1 tahun kemudian 2004 saya pindah ke Persebaya, yang kelima ke Persebaya saya juara bersama pelatihnya Jackson dan teman dari Primaveranya adalah Kurniawan yang sekamar dengan saya kemudian 2005 saya pindah ke PSMS Medan kemudian 2006 saya main di Persija Jakarta 2007 saya bermain di Persebaya Manado total 8 atau 9 tim yang saya seramat profesional jadi dari tahun 1995 sampai 2007 di Persebaya Manado yang berkesan buat saya tentunya semuanya berkesan karena berbeda-beda tapi yang paling berkesan adalah dimana dua tempat saya bisa juara di PSM Makassar karena saya lama, hampir 6 tahun, saya bisa lulus 6 tahun kuliah karena saya kuliah di Universitas Swasta dan itu menjadi salah satu syarat saya ketika saya masuk ke PSM saya harus kuliah dan saya akhirnya mendapatkan perdikat sarjana ekonomi di Makassar dan Alhamdulillah di tahun 2000 di tahun terakhir saya di sana juga PSM menjadi juara kemudian di Persebaya kita juga menjadi juara di tahun 2004 jadi kalau di Persebaya saya sejarahnya saya ketemu istri saya di sana yang sampai saat sekarang menjadi pendamping hidup saya itu menurut saya selain pemain spok bola atau pelatih saya bukan menjadi pengusaha tapi membantu saudara untuk berusaha tapi bukan terlibat langsung jadi ada usaha keluarga di Surabaya yang saya cuma membantu mengorganisir dari awal tapi sudah dijalankan oleh saudara-saudara yang di Surabaya jadi lumayan membantu keluarga-keluarga yang di Surabaya lah setelah saya berhenti jadi pemain saya tetap berfikir untuk berada di lingkungan spok bola karena saya punya anggapan bahwa saya harus kembalikan apa yang sudah saya dapatkan saya nikmati dari spok bola untuk spok bola oleh karena itu saya mencoba mempelajari ilmu spok bola sebagai seorang pelatih dan itu saya sudah jalanin ketika dari 2008 saya mengikuti kursus lisensi C AFC kemudian 2012 saya ikut lisensi B kemudian 2017 saya ikut lisensi A dan 2019 kemarin saya menjadi punya predikat lisensi A Pro kemudian setelah 2019 pun juga saya belajar menjadi instruktur pelatih dan sampai saat sekarang saya adalah instruktur pelatih untuk lisensi sampai A AFC jadi saya sudah menjadi instruktur D nasional C AFC B AFC dan A AFC tapi untuk dua level teratas saya baru menjadi asisten karena belum cukup syarat untuk menjadi instruktur utama Pertama setelah saya menyatakan berhenti menjadi pemain di tahun 2007 itu sebenarnya juga ajakan dari teman saya pada saat saya bermain di 2007 bermain untuk Persmo Menado separuh musim teman saya di PSSI mengajak saya untuk bekerja bersama teman yang pada saat itu menjadi salah satu pengurus PSSI di marketing PSSI dia minta bantuan saya untuk bekerja sama membantu pada saat 2007 Indonesia menjadi tua rumah Piala Asia nah setelah saat itu saya putuskan oke saya karena sudah berkeluarga saya berpikir ya sudah saya nggak usah bermain jauh-jauh tapi saya tetap ada di lingkungan Sopawla dan pada saat itu saya memulai melakukan kegiatan menjadi pengurus PSSI nah tapi waktu berjalan di 2007 di 2008 akhirnya saya berpikir untuk mengikuti kursus kepelatihan karena saya pikir ternyata saya tidak sangat bagus untuk berada di belakang meja dan posisi saya adalah selalu di lapangan makanya saya berpikir untuk melakukan ikut kursus dan di 2008 itu juga saya langsung menjadi asisten pelatih tim NAS U12 waktu itu di Sarawak, Malaysia asisten pelatih bersama kursus Mondari kemudian di 2013 saya berangkat di 2010 sampai 2013 saya berangkat ke Uruguay dengan tim nasional U19 waktu itu U17 mereka tapi mereka bermain untuk tim NAS U19 dan saya menjadi asisten pelatih kemudian pada saat tim nasional lepas dari sanksi FIFA saya sempat ditunjuk sebelum sanksi FIFA saya sempat di 2015 menjadi pelatih asisten pelatihnya Fahri Usaini U16 dan U19 kemudian di 2017 saya tempat menjadi asisten pelatih U23nya KOSRD sama tim NAS Seniornya Jackson Tiago setelah itu saya ke klub bersama Bayangkara FC di tahun 2019 kemarin saya diminta untuk menjadi asisten pelatih tim nasional senior bersama Simons di akhir tahun kemarin saya sempat menjadi pelatih in interim menggantikan Simon menjadi pelatih kepala saya untuk pertandingan di bulan Oktober 2019 melawan Malaysia jadi saya sempat merasakan bagaimana menjadi pelatih kepala tim nasional senior itu yang membuat saya akhirnya melihat bahwa sepak bola Indonesia dari level terbawah sampai level tertinggi banyak sekali variasi kesulitan-kesulitan yang dihadapi saya menjadi pelatih junior saya memulai dari 2008 itu masih tim nas festival AFC waktu di Sabah itu U12 masih kemudian lanjut ke tim nasional U16 U19 U23 dan akhirnya ke tim nasional senior bagi saya para pemain junior Indonesia punya sangat banyak sekali talenta tapi talenta itu tidak cukup kalau hanya dibiarkan berkembang apa adanya talenta perlu dibentuk karena di sepak bola untuk menjadikan performa terbaik ada empat unsur pertama dia harus punya teknik mengerti taktik kemudian harus punya fisik dan yang terakhir adalah punya mental nah poin yang terakhir ini mungkin akan menjadi faktor yang krusial bagi anak-anak Indonesia karena keberagamannya kita berasal dari beberapa daerah karakteristik berbeda kemudian adat istiadat berbeda bahasa dan lain-lain sehingga pada saat bergabung menjadi satu tim banyak sekali macam hal-hal yang menjadi menghalangi mereka untuk berprestasi kemudian saat sekarang saya juga berharap bagaimana para pemain muda Indonesia bisa menghadapi beratnya tekanan dari media sosial ini adalah poin yang paling krusial yang saya lihat selama tim nasional saya ikuti bahkan sampai ke level senior dan ini juga menjadi gambaran bahwa pemain-pemain Indonesia itu lebih nyaman bermain di luar daripada bermain di dalam negeri karena tekanan itu sangat besar ketika mereka bermain di dalam dan ini harus dipecahkan sendiri oleh pemain tentunya bantuan dari semua pihak tekanan-tekanan dari media sosial ini sangat sulit dan sangat mempengaruhi penampilan mereka bahkan di penampilan terakhir tim nasional senior bersama saya dan Simons pemain merasa sangat tertekan sekali dengan cacian makian dan segala macam yang diutarakan melalui medsos bahkan langsung ke keluarga mereka dan ini juga tercumin dari hampir semua tim nasional Indonesia yang jangan sampai matang sebelum usianya pemain-pemain muda banyak diagungkan oleh media masa dalam medsos tapi pada saat mereka dibutuhkan di level yang tertinggi mereka sudah tidak seperti yang diharapkan ini tentunya menjadi harapan kita semua untuk sama-sama koreksi diri tetap fokus kepada apa yang ingin dilakukan latihan yang terbaik adalah pertandingan jadi pemain muda jangan hanya berpikir penghasilan besar tapi bagaimana bisa tampil lebih banyak di setiap pertandingan karena dari setiap pertandingan dia belajar bagaimana menjadi pemain yang baik selama pandemi ini terakhir saya masih sempat melakukan kursus kepelatihan B lisensi di mana di Bali saya menjadi instruktur utama waktu itu setelah itu baru mulai ada PSBB dan segala macam apa yang saya lakukan di di rumah adalah saya setiap hari melakukan kegiatan walaupun itu bulan puasa apakah pagi atau sore bahkan saya selalu mengajak anak-anak saya untuk melakukan kegiatan itu dan kebetulan saya juga adalah ketua asosiasi pelatih sepopula seluruh Indonesia yang selalu kita bagikan video-video kepelatihan untuk anak-anak atau para pemain yang hanya akan berlatih di tempat masing-masing dengan tempat yang terbatas di dekat rumah atau dimanapun sehingga bisa membantu mereka dan memotivasi mereka melalui video-video yang kami buat dari semua pelatih kita kirimkan untuk tetap menjaga aura semangat para pemain itu tidak pergi dari sepopula dan kalau kita lihat bagaimana pemain harus berlatih individu dan itu akan sangat sulit kenapa ketika kami melalui asosiasi pelatih sepopula Indonesia mengusulkan ke PSSI untuk memulai kompetisi tentunya kami yang mendorong PSSI dan setuju dengan apa yang dikendaki oleh PSSI mendorong untuk kompetisi dijalankan kami meminta waktu persiapan sesuai ilmu kepelatihan yang kami miliki kami sarankan minimal dua bulan persiapan menjelang kompetisi itu masuk benar memang para pemain melakukan latihan individu tapi itu tidak bisa terkontrol beda dengan latihan bersama dengan tim dan ada tujuannya kemudian kenapa itu menjadi dua bulan karena walaupun mereka dalam in season kalau di priorisasi mereka sudah menjalankan kalau Liga 1 sudah menjalankan empat pertandingan Liga 2 baru satu pertandingan berarti dia sudah di in season tapi kan pertandingan ini terhenti lebih dari dua setengah bulan artinya si pelatih harus berfikir untuk melakukan pre season ulang atau mini pre season untuk memberikan kesiapan segala macam mental taktik teknik fisik para pemain untuk siap bermain kembali ukurannya adalah pre season nya 6 minggu minimal atau kalau Liga 2 dengan level turnamen mungkin bisa kurang tapi Liga 1 dengan mereka butuh 6 minggu kemudian ada dua minggu lagi yang mereka harus melakukan adaptasi terhadap kompetisi yaitu friendly match atau pramusim yang mereka buat misalnya mereka buat mini turnamen trofeo dan lain-lain jadi kenapa akhirnya PSSI memutuskan baru bisa dilakukan September atau Oktober salah satunya itulah menjadi pertimbangan bahwa tim harus dipersiapkan ulang seperti awal musim penampilan penampilan terutama kalau pemain muda mereka selalu grafiknya turun naik bagaimana memaintain itu tentunya itu pekerjaan dari pelatih dan staffnya di kelompok umur misalnya di sekolah sepak bola saya pernah bekerja di sekolah sepak bola Asyop Apakinti 5 tahun dari 2013 sampai 2018 itu di SSB atau akademi perlu adanya ahli psikologi karena mental pemain harus dibentuk karakter mereka harus dirubah untuk menjadi lebih baik kemudian kita juga memberikan penyuluhan harus ada dokter di dalam akademi atau SSB untuk bisa mengukur kadar latihan gizi kemudian bagaimana mengatasi cedera yang dialami jadi itu yang saya lakukan dengan akademi Asyop Apakinti dan Alhamdulillah banyak pemain yang muncul menjadi pemain timnas di saat itu saya masih ingat sekali bahkan saya punya videonya itu Mas saya ditebas dari samping dan saya masih ingat namanya Ahmad Ahmed Altayani sampai sekarang nomor punggung 10 baju biru tim Kuwait dan saya pada saat saya cedera Bima datang dia meluruskan kaki saya itu seperti saya patah ada bunyi dua kali Bima lari dia pikir saya patah dan saya langsung dilarikan ke rumah sakit ambulan masuk ke dalam lapangan dan pada saat itu tidak ada kartu kuning yang diberikan oleh wasit jadi saya pikir mungkin ini sudah jalan hidup saya saya tidak dendam saya tidak punya niat apa dan segala macam buat saya ini adalah bagian dari sejarah hidup saya yang harus saya jalani dan memang betul ada hikmahnya ketika saya cedera saya kembali ke PSM hampir satu musim saya tidak bermain saya menyelesaikan studi saya akhirnya saya jadi sarjana kalau saya tidak cedera mungkin saya belum sarjana sampai saat sekarang itu hikmahnya buat saya kalau saya berpesan kepada para pemain sepak bola sekarang saya pikir peraturan sudah dibuat sedemikian rupa untuk melindungi pemain untuk tidak mempunyai niat mencederai apalagi lebih parah daripada itu harus menjadi pikiran bahwa sepak bola adalah ladang mereka mencari nafkah sama juga dengan orang lain jadi yang paling penting adalah respect respect terhadap lawan respect terhadap tim sendiri dan respect terhadap pertandingan ada wasit dan perangkat pertandingan yang lain tim nas indonesia itu adalah impian setiap para pemain bola para pemain sepak bola Indonesia iya tapi kesempatan itu tidak semua orang yang mempunyai nah saya hanya mau kasih tahu empat cara orang sukses adalah pertama dia harus punya teknik taktik dan fisik itu pasti dan dia bisa pelajari ini di SSB dengan pelatih dan segala macam kemudian dia juga harus punya disiplin disiplin ini juga dia bisa belajar dari sekolah orang tua lingkungan sekelilingnya yang ketiga harus ada kemauan jadi kalau dua ada dia tidak ada kemauan tidak jadi pemain bola juga nah kalau dia tidak punya kemauan sulit jadi harus ada kemauan untuk berubah menjadi lebih baik dan motivasi dan ini tiga ini bisa diajarin motivasi kemauan orang tua dokongan teman-teman saudara lain tapi yang keempat ini susah karena yang keempat ini adalah keberuntungan tidak semua orang punya keberuntungan yang sama kalau kita bilang garis tangan jadi kalau mau garis-garis tangannya jadi keberuntungan ini tidak semua orang sama saya kasih contoh misalnya pada saat saya seleksi ke Primavera saya terpilih bukan menjadi pemain utama pada saat tim saya bertanding saya adalah pemain pengganti yang menggantikan kebetulan striker saya bermain di posisi striker awalnya saya menggantikan striker saya dan itu kapten dia bermain tidak baik dan mengalami cerda saya masuk kenapa justru saya yang dipilih untuk ikut seleksi ke Primavera berarti keberuntungannya ada di saya dari mana keberuntungan itu ya rajin-rajin beribadah lah hormati orang tua hormati pelatih jadi banyak contoh sebenarnya misalnya ketika ada delapan pemain gelandang bagus semua sementara tim hanya membutuhkan empat maka empat lain akan terbuang sementara pada saat seleksi pemain bag kiri hanya ada dua satu bagus satu jelek sekali tapi karena hanya ada dua yang jelek ini ikut dalam tim itu juga bagian dari keberuntungan bagi sporter Indonesia saya pikir pada awal sepak bola mulai meriah dalam bungkusan profesional mulai dari ligina 1 ligina 2 dan seterusnya tidak ada pertikaian tidak ada pertumpahan darah dan segala macam tapi belakangan ini semakin marak menjadi seperti sudah biasa saya pikir kenapa kita tidak bisa kembali pada saat kita semuanya bersaudara kita kemanapun adalah jadi penonton karena kita datang ke lapangan itu adalah teater dimana para pemain itu menjadi aktor dalam lapangan bagi kita yang ada di luar adalah penikmat film yang sedang kita tonton jadi kalau jalan ceritanya akhirnya kita harus kalah atau Alhamdulillah kita akhirnya menang saya pikir itu dinikmatin kalau pun punya saran unik-unik dan segala macam kan ada caranya untuk menyampaikan dan saya pikir saat sekarang banyak supporter yang sudah sadar dengan keberadaannya memang sangat dibutuhkan oleh para pemain karena itu motivasi tambahan ketika kita mentok di satu kemampuan maka ada orang lain yang memotivasi itu akan membuat kita punya kemampuan untuk keluar dan menembus tembok tadi yang menghalangi kita tapi itu akan menjadi berbalik ketika justru pendukung kita itu yang membuat tim kita menjadi kalah menjadi dihukum dan lain-lain jadi efek positif tadi akhirnya jadi negatif ketika kita dirugikan oleh pendukung kita sendiri nah ini harusnya ada kerjasama dan saling mengerti artinya tidak ada pemain yang mau kalah pasti tapi harus kita akui bahwa pemain itu adalah manusia dan bukan robot mereka bisa saja bermain sangat luar biasa di satu pertandingan bisa juga dia sangat tidak bermain baik atau off day di hari yang tertentu jadi kemenangan kekalahan itu hanya hasil yang ada di lapangan mari kita sikapi mari kita dukung tim yang yang menjadi andalan kita atau impian kita dengan sportif dan mari kita junjung tinggi sportifitas untuk saling bersahabat bersama-sama kita Indonesia kita satu ini ada beberapa koleksi lah karena saya pernah jadi pemain pernah jadi pelatih kalau dua tropi ini adalah tropi yang saya buat pada saat tim kami Asyop Apaginti membuat turnamen bersama salah satu harian lah di Jakarta ada yang mendapat tim fair play kemudian top score kemudian kalau ini adalah penghargaan ketika saya ada di Bayangkara FC waktu kita juara 1 2017 dari Kapolda Jatim ini dari Kapolda Jatim karena asalnya Bayangkara itu dari Jawa Timur dari Surabaya ini ini waktu kerjasama Jepang Indonesia uji coba apa Tokyo FC lawan Bayangkara mereka perwakilan Jepang 60 tahun kerjasama Jepang Indonesia ini juga pemain terbaik waktu saya bermain di kampung halaman waktu menjadi pemain di SMA Negeri 4 Padang saya menjadi pemain terbaik kita juara waktu itu ini juga tropi waktu di sekolah yang sana ini kenangan-kenangan pelakat waktu saya lulus menjadi pelatih AFC Pro semua nama termasuk kursus ERD pelatih-pelatih top dan struktur top di sini ini penghargaan dari Kapolda Sumatera Utara rumah adat Sumatera Utara kalau foto ini ini saya menyerahkan top score kepada pemain top score di Liga Akademi U21 2012 ya kemudian ini foto kami tim Nas melawan Chelsea waktu itu pelatihnya QSRD ini terakhir kemarin saya bawa bayangkara juara di Syamrib Super Asia Cup 2020 di bulan Januari yang lain itu foto saya sama anak-anak dan ini penghargaan dari tabloid bola ketika saya jadi pembicara pada satu ini mereka terakhir ada banyak koleksi jersey saya hampir setiap saya bermain di klub tim Nas selalu minimal satu jersey home atau way saya simpan ini dua jersey yang menurut saya tim Nas yang berkesan buat saya karena ini kualifikasi Piala Asia kita lolos di tahun 95 di Malaysia tuar rumahnya Malaysia kita menang dengan India 7-0 kemudian seri dengan Malaysia akhirnya kita lolos ini jerseynya kemudian ini jersey Piala Asia nya saat saya cedera saya mau pakai jersey ini ini yang terakhir saya pakai pada saat saya meng mengalami cedera lutut yang tadi kita bahas bahwa saya ditebas oleh Kapten Kuwait namanya Ahmed Altayani nomor punggung 10 ada banyak jersey lagi saya simpan dari semua klub yang saya main pasti saya simpan ini beberapa koleksi baju saya dimana saya pernah bermain ini jersey jersi UW Presiden di pasar 2003 kemudian ini adalah jersey tim primavera ini tahun 93 sampai 95 ini jersey PSM Makassar ikut AFJ Championship di tahun 95 eh 96 ini Presiden Denpasar Home 2003 ini jersey PSM tahun tahun 98 95 96 97 ini waktu saya lawan apa Italy All Star Baris dan kawan-kawan ini jersey jersey PSM tahun eh eh 97 Liga 3 ini eh saya pernah menjadi pemain eh tim nasional Indonesia untuk antar University saya kaptennya waktu itu kita menjadi juara antar wilayah ini jersey AW Persikota Tanggerang tahun eh 2001 ini jersey PSM tahun 99 ini jersey Persebaya AW 2004 waktu kita juara ini jersey PSM tahun kedua saya di Makassar 96 ini jersey PSM home AW 95 kita menjadi runner-up di GBK ini jersey Persebaya di Piala Bangyos 2 tahun 2004 tahun 2004 oke sudah ini Presiden Denpasar home tahun 2003 ini PSM S Medan 2005 ini PSM S Medan 2005 2006 2006 waktu kita juara 3 Kopaji Samsung kemudian ini jersey kedua Persija Jakarta 2006 ini jersey ini Persma Manado 2000 ini jersey home Persikota 2002 ini jersi Hompers MS Medan 2005 ini sudah ini jersey Hompers Mamanado terakhir saya di 2007 di terakhir di Terima kasih telah menonton!